Masih dari kawasan Sky Lancing, Desa Mekarasari, Kejamatan Peraya Barat, Pelombok Tengah Di mana kejuaraan para layang dunia atau para Gliding Accuracy World Cup di GEWC akan digelar tanggal 27-30 Juli 2023 diikuti 80 peserta dari 18 negara Sejarah Panjang Olahraga Para Layang Indonesia Awalnya olahraga ini disebut olahraga terjun gunung Pada tahun 1988, fotografer asal Perancis mengirimkan sebuah parasut para layang ke Bapak Lodi Corua Sebagai imbalan jasa ditemaninya tim ekspedisi Perancis ke Pulau Seram Setelah sekian lama tersimpan, parasut ini dipinjamkan kepada almarhum Bapak Dudi Arief Wahyudi Untuk selanjutnya dibawa ke Yogyakarta Berbekal parasut ini Bapak Dudi dan Gendon Subandono mencoba secara autodidak dengan mempelajari buku manual yang ada Dan inilah perkembangan olahraga para layang di Indonesia Parasut tipe Draker Everest ini pun menjadi parasut pertama yang kemudian dipergunakan belajar banyak orang Di awal perkembangannya, olahraga para layang dikenal dengan sebutan olahraga terjun gunung Kelompok terjun gunung merapi yang didirikan di Yogyakarta menjadi salah satu penanda hadirnya komunitas olahraga dirgantara ini Ada pula tulis asal Perancis lainnya yang bernama Bernard Faudet yang akhirnya menetap di Bali pada tahun 1990 Dan memulai kegiatan terbang para layang di pantai timbis Bali Salah satu momen penting perkembangan olahraga dirgantara ini adalah Digaungkannya istilah baru para layang untuk menggantikan istilah terjun gunung Peresmian nama ini dilakukan pada saat eksebisi Gantule dan terjun gunung di Gunung Haruman Garut Jawa Barat Pada tanggal 22 dan 23 Mei 1993 Pada akhir tahun 1993 Terlahir pula Persatuan Para Layang Indonesia atau PPI Sebagai organisasi pertama olahraga para layang di Indonesia Pada awal tahun 1994 Pada awal tahun 1994 Olahraga para layang menjadi olahraga pinaan Fasi Saat Rakernas di Lembang Bandung Saat Rakernas di Lembang Bandung Di bawah pusat Gantule Indonesia Atau PGI Pada tahun 1995 Kejuaraan nasional para layang Pertama kali dilaksanakan di Wonogiri dan Kemuning Dengan peserta nasional Dengan peserta nasional sekitar 20 orang Pada tahun 1996 Para layang resmi menjadi bagian dari Fasi Organisasi PGI dirubah namanya menjadi Pusat Layang Gantung Indonesia Atau PLGI Pada munas Fasi di Lembang Para layang resmi menjadi salah satu cabang olahraga Yang sejajar dengan olahraga Gantule Kejuaraan nasional para layang menjadi bagian penting Perkembangan para layang secara rutin diselenggarakan setiap tahun Lompatan besar perkembangan para layang Terjadi ketika para layang menjadi bagian dari pekan olahraga nasional Atau PON Di Batu Malang, Jawa Timur Banyak kegiatan internasional pun diikuti Setidaknya Setidaknya ada tiga kegiatan Multi event Yang menampakkan para layang Menjadi salah satu cabang olahraga Yang akhirnya ikut mendukung prestasi dunia olahraga Indonesia Pada tahun 2008 Para layang Indonesia Memperoleh tujuh medali emas Dari delapan yang diperebutkan Di ASEAN Di ASEAN BEACH GAME Atau ABG Di Bali Pada tahun 2011 Memperoleh sepuluh medali emas Dari dua belas medali Dari dua belas medali yang diperebutkan di Sikim Puncak Bogor Pada Asian Games tahun 2018 Kontingen Indonesia memperoleh medali emas 2 medali dari 6 medali yang diperebutkan Prestasi para layang juga terukir dari kejuaraan-kejuaraan tunggal para layang Dari kurun waktu 2010 sampai 2019 Beberapa atlet para layang Indonesia Berhasil naik podium Pada kejuaraan bergengsi Nomor ketepatan Mendarat Dalam pertandingan para layang Terdapat dua kata Gorilumba Yakni ketepatan mendarat Dan lintas alam atau cross country Perbedaan kedua kategori tersebut Terletak pada teknis terbang Jika pada ketepatan mendarat Atlet terbang menuju landing Atau tempat mendarat Dan mencari nilai terkecil Saat mendarat Sedangkan untuk kategori lintas alam Atlet terbang sejauh-jauhnya Dan secepat-cepatnya Untuk kategori ketepatan mendarat Atlet akan mendarat Pada lingkaran Yang telah disediakan Lingkaran pertama berbentuk Pet digital Dengan diameter 22 cm Yang di tengahnya terdapat lingkaran Berdiameter 2 cm Pet digital Bernilai 0,0 hingga 22,0 Kemudian di luar pet digital Terdapat lingkaran Berdiameter 250 cm Dan 500 cm Jika atlet menginjak di luar pet digital Namun masih pada lingkaran Atau Akan dihitung jarak cm Dari titik 0 Sedangkan jika di luar lingkaran Nilainya 500 cm Semoga Indonesia Menjuarai Pada Kegiatan Event Internasional Kali ini Terima kasih telah menonton! Banyak kegiatan internasional pun diikuti Setidaknya ada 3 kegiatan Multi event Yang menampakkan para layang Menjadi salah satu cabang olahraga Yang akhirnya ikut mendukung prestasi dunia olahraga Indonesia Sejah Muzik 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 Terima kasih.